Kita ke informasi selanjutnya pemirsa 24 orang anggota jaringan kelompok jamaah islamiah Kabupaten Oki mengucap ikrar setia kepada NKRI dan menyatakan melepas bayi ad dari jaringan yang dilarang oleh pemerintah. Sebanyak 24 anggota jaringan yang terifiliasi dengan kelompok jamaah islamiah mengucap ikrar setia terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ikrar tersebut sebagai bentuk pernyataan menyesali telah tergabung dengan jaringan terlarang tersebut. Menurut Bupati Oki HM Jakfarsodik mengatakan bahwa kalangan generasi muda kerap menjadi sasaran target propaganda jaringan separatis. Oleh sebab itu diharapkan ke-24 orang ini komitmen untuk menolak paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Menurut salah satu toko Muhammadiyah Mesuji Raya Trans Hadi Sasmitu, beberapa orang yang disumpah tersebut tidak semuanya pernah dibakyat. Seperti 4 orang asal Mesuji Raya, awalnya mereka mengikuti pengajian seperti biasanya dan kedatangan tamu yang menyebut dirinya Ustadz. Dan baru diketahui orang tersebut berjaring dengan jamaah islamiah yang ditangkap di Lampung. Cerita mereka, kisah mereka itu pada sekitar tahun 2019 mereka kedatangan tamu di halokohnya atau tempat ngajinya mungkin dianggap pintar, kan nggak mungkin gitu oh ini teroris kan nggak tahu kan ketika itu masuk akal yang disampaikan adalah asal islam maka diterima nah saat itu yang ketika saya tanya itu ada sekitar 3 kali lah mereka bertemu itu setelah itu lepas kontak nggak ada ngajinya seperti apa itu? ya biasa, ngaji apa, fikir ya sama itu aja sih, nah setelah itu baru ada kabar berita penangkapan-penangkapan kan jadi Oknum itu dari Lampung kabarnya saya sendiri belum pernah ketemu, nggak alerti orangnya gitu kan tapi karena dia ada di desa saya dan kita tanyai kan ya Alhamdulillah memang mereka insyaallah dalam pandangan kita kita juga sampaikan juga ke Babin Kamtik Mas kita sampaikan bahwa orang ini kita lihat terus lah kita lihat terus dan itu juga ada koordinasi juga dengan kemarin dari Polsek Lempuing Usai mengucap ikrar dan lepas Bakyat ke 24 orang tersebut mengikuti asesmen sebelum nantinya akan kembali diperbolehkan aktivitas sesuai profesi pekerjaannya dan berbaur kembali di masyarakat Novan Wijaya, PAL TV